Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Astro Bagaimana kabar sobat semua Baik-baik saja ya Video kali ini saya akan sharing lagi Tentang cara mengatasi touchpad Yang tidak berfungsi Pada laptop Asus Cara ini khusus laptop Asus ya Meskipun berbeda tipe Tapi bisa juga digunakan Untuk berbagai tipe Disini kita akan menggunakan Dengan empat cara Yang pertama Cara pertama yaitu Tekan tombol Fn dan Bertanda touchpad ini Yang di lingkari merah Biasanya touchpad Tidak fungsi karena masalah keyboard Itu cara pertama Jadi Tekan tombol Fn Bareng sama Simbol touchpad Biasanya karena itu Touchpad Bisa berfungsi lagi Nah Simbol ini ya Nah ini tuh Cara pertama ya teman-teman ya Bisa teman-teman Praktikan sendiri Dan untuk cara kedua yaitu teman-teman Yang harus teman-teman lakukan adalah mengupdate driver Klik kanan disini dan pilih manage ya Nanti Tampilannya akan seperti ini Pilih device manager Yaitu Device manager Itu sekumpulan-sekumpulan driver ya Nah disini ada icon mouse Silahkan tekan Driver asus touchpad Teman-teman hanya Hanya perlu Mengklik kanan Ini cara kedua Mengklik kanan Dan update driver Pilih yang bawah ya Dan pilih yang bawah Nah Disini teman-teman Scroll ke bawah Dan pilih yang paling bawah PS2 Compatible mouse Nah biasanya karena Di update juga Mouse bisa Berfungsi Nah ini minta restart Silahkan di restart ya Tapi saya tidak akan Restartnya Karena saya sedang merekam Layar Nah biasanya juga Karena di update Touchpad Sudah bisa berfungsi Ini saya memakai Mouse Mouse Tan Mouse External ya Dan cara ketiga Teman-teman buka Chrome Dan kita masuk ke Support asus Teman-teman klik Eh Ketik aja disini Support asus Kayak gitu Nanti akan muncul Situs resmi asus Ya Di situs resmi asus ini Kita bisa download Driver touchpadnya Jadi di tampilan ini Teman-teman klik Laptop Kategori laptop Nah disini Teman-teman pilih Asus Laptop seri Ya Nah Dan disini Silahkan teman-teman Pilih tipe laptop Teman-teman ya Disini disesuaikan Saya memakai Laptop X441 UV Ya X441 MA Nah selanjutnya Pilih driver Dan Nah Ya Ditunggu sebentar Internetnya Lemot ya Teman-teman ya Nah Nah Ketika Majul ini Silahkan di oke Saja Nah disini ya Nah yang terpenting Disini itu Teman-teman Pilih sesuai Tipe Laptopnya Dan yang paling penting Pilih Untuk Windows Berapa Dan Tipe Berapa Bit Nah disini Ada pilihan ya Jadi Cara mengecek Windows kita Itu Windows Berapa Terus Berapa Bitnya Teman-teman Pilih Di Explorer Cek Sistem Kita Itu Windows Berapa Klik Kanan Pilih Properties Nanti Ada Ketahuan Kita Memakai Windows 10 Dan Sistem 64 Bit Oke Berarti Kita Download Windows 10 64 Bit Nah Disini Akan Muncul Luar Macem Driver Ini Untuk Driver WP Jika WP Bermasalah Ini Driver Specker Ini Driver Layar Ini Driver USB Dan Ini Yang Kita Butuh Ya Teman-temannya Point Pointing Device Dan Kita Download Saja Nah Ketika Sudah Terdownload Silahkan Dibuka Saja Silahkan Dibuka File Download Disini Teman-teman Tinggal Double Klik Saja Dan Install Extensi Aplikasi Tinggal Diklik Dua Kali Saja Di Install Sampai Finish Biasanya Touchpad Tidak Berfungsi Dengan Cara Ini Bisa Berfungsi Ini Cara Ketiga Dan Untuk Cara Keempat Yang Cara Terakhir Ini Biasanya Ini Cara Yang Ampuh Cara Keempat Di Cara Keempat Ini Teman-teman Harus Download 3D Chip Dulu 3D Chip Itu Software Untuk Mencari Driver Yang 100% Cocok Buat Laptop Kita Disini Teman-teman Ketik Aja 3 Dp Chip Download Kita Klik Ini Dan Kita Klik 3D Chip Yang Terbaru Kalau Ini Untuk Internet Kita Ya Gini Aja Silahkan Teman-teman Download Dulu 3D Chip Nah Ketika Sudah Terdownload Maka Seperti Ini Silahkan Teman-teman Double Klik Saja Software Maka Akan Tampil Seperti Ini Teman-teman Jadi Dia Itu Mencari Driver Yang Cocok Khusus Laptop Kita Disini Ada Driver PGA Driver Specker Driver Internet Dan Driver USB Touchpad Bluetooth Yang Kita Butuhkan Adalah Touchpad Teman-teman Tinggal Diklik Disini Nanti Dia Akan Diarahkan Ke Link Download Perlu Diketahui Cara Ini Bisa Digunakan Jika File Internet Explorernya Sudah Terupdate Yang Terbaru Ya Nah Ini Teman-teman Tinggal Ngeklik Download Saja Maka Proses Download Pun Akan Berjalan Nah Ini Ya Teman-teman Bisa Praktikan Saja Sendiri Cara Ini Satu Persatu Ya Jika Belum Paham Silahkan Ditanyakan Di kolom Komentar Ya Insya Bisa Saya Bisa Membantu Nah Mungkin Di Keempat Cara Ini Ada Salah Satu Yang Bisa Mengatasi Masalah Yang Teman-teman Sedang Hadapi Caranya Sama Jadi Tinggal Klik Kanan Di Extra Dan Di Install Insalnya Sama Tinggal Next Next Sampai Finis Kayak Gitu Ya Dan Jangan Lupa Setelah Beres Di Install Dan Restart Laptop Oke Teman-teman Tutorial Cukup Sampai Disini Saja Semoga Bermanfaat Semoga Bisa Membantu Terima kasih Sudah Menonton Dan Sudah Mampir Jangan Lupa Like And Subscribe Channel Biar Berkembang Teman-teman Jangan Lupa Juga Mampir Ke Playlist Beranda Channelnya Lengkap Disana Banyak Video Untuk Mengatasi Masalah Soper Assalamualaikum Wr. Wb Ado